Hai jadi ini minggu terakhir kita kuliah setelah belum telah pasir 7 menit lagi kita jalan karena minggu depan itu kita UAS jadi ini minggu kita terakhir kuliah gimana tinggal 5 menit lagi tapi masih beli air dan orang malah beli gorengan karena katanya boleh makan cuma gue nggak yakin boleh makan lah gue juga tapi nggak apa-apa diam-diam yang kepo harga gorengan di UPH berapa sih Kak satu berapa seribu atau dua ribu 15000 kayaknya ini dua ribuan di mahal kita ini upeh ada isu tapi ini upeh yaudahlah dimaklumin nunggu live private just the two of us nah kita itu kelasnya di lambas dulu guys terus pengantar sosiologi which one ini ternyata masih sepi eh kita udah beliin gorengan tau kan kamu nitip kata gorengan oh iya urengan he aku ada tidur tadi ya tempe dan tahu aku ini semua pada kagum sama catatan gua guys ada sosiologi kan? iya ada sosiologi itu campur semua tuh kayaknya lagi absen jadi uas kita itu nonton film sambil dianggung dengan teori-teori kemudian kita belajar kita udah selesai kelasnya tadi tuh cuma ya nonton filmnya aja dan nanti harus dianalisis dikumpul di hari jadi gimana? what do you think about the film? ummm the film is so sad and the dead gary will die just the just the hardest part cause you know he's the captain so fucking sad the surprising thing itu ternyata it's based from true story lah i don't think it's from true story oh juga mau ngasih kayak review dong oh iya boleh kelasnya dingin sama tadi long kianya enak i ask about the movie oh aku pikir the film movie nya bagus aku tadi hampir sedikit oh aku sedikit cried tapi gak ngasih semua orang liatin jadi aku takut pake emang siapa yang liatin? emang gak di liatin kamu? parah lagi semua ngelatin siapa aja yang nanti emang parah jadi maybe ngajarnya satu jam terus kurpikannya tiga jam enggak mau hujan hujan kena angin dikit jatuh so gini keadaan kalo uph lagi hujan jadi lebih adem maksudnya biasanya emang udah adem sih cuma kesannya sekarang tuh kayak gloomy so aku mau beli liang sandwich and you gak tau ah what do you mean? emang benang hello say hi say hi ini brand ambasador Dallas oh enggak nah rutinitas kita itu biasa kalo abis lunch gak NYC karena kita disana bisa duduk-duduk ada sofanya soalnya masih ada sekitar 50 menit lagi sampai ke kelas yang kedua jadi kita masih ada waktu untuk santai-santai ini udah banyak hiasan atau ya udah dihiasan atau nah ini tuh keadaan emosi apa banyak-banyak tempat duduk gitu bisa duduk-duduk kita sekarang mau kelas politik guys ini lagi jalan ke gedung F eh bagus ya cahaya ini Btw guys kita selfie eh belum mulai yeay gak telat saya gak telat jadi kita tuh tadi dijelasin kuasnya bikin video 5 menit tentang konflik politik yang kita pilih ini 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 jadi 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 Olin Olin itu mau beli tas UPH ini kita lagi di Mercham Bike Store di Mercham Bike Store ini ada di gedung D eh ini diskon 10% guys ini 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 temen ini ini lewat u lewat u oh kalau Nah kita itu sebenarnya anak UPH, tapi itu benar-benar jarang keliling UPH Benar-benar datang terus ke kelas, terus ke lunch, terus ke kelas lagi udah Tapi ternyata ada kayak product design gitu disana Visuals itu keren-keren banget, let me show you guys Harusnya ini desainnya anak arsitektur ya? Iya gak sih? Tuh keren, keren tau gak sih kayak mini Achi lagi dan mini Achi yang enak Enak school of design lah pokoknya, tapi yang arsitekt Ini ada desain-desainnya lagi yang lain Ini kayak aku gak tau sih maknanya apa Jadi sekarang kita lagi buru-buru jalan Karena mau meeting kom sama mentor Karena mau foto sama kegiatan Yes Dari mall jalan lagi sih Balik lagi ke mall Karena udah selesai meeting sama mentor Jadi kita mau beli minum Cowok yang disini Terima kasih Halo What the fuck is Tasya bro? Halo 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 guys Kita habis selesai kelas pengantar ilmu komunikasi Hari terakhir Bener-bener last day Dan hari terakhir presentasi Libur Eh belum libur Kita kuas dulu bro Iya sih emang Jadi aku lagi di Food Junction Karena kita mau makan Halo Aku lagi kepengin banget Beli es krim Dan disini tuh ada jual macem-macem Ini ada juice bar Ada yang sandwich Ada aneka soto burger Shomai Whatever you name it Food Junction yang UPH itu lumayan lengkap banget And there's my friend Ada yang lagi beli telur gulung Dan aku mau beli es krim Disini es krimnya Asking place Jadi aku Aku tadinya pengen Beli es krim yang Apa yang kayak di con gitu Cuma Aku takut berantakan Karena makannya Enggak mau buru-buru Jadi beli angu cup aja Wait ya Samperin temen aku Yang lagi beli telur gulung Halo Halo Kamu beli berapa telur gulungnya? 5 Kan Teca mau juga Why you don't buy 10 Satunya berapa beb? Satunya berapa beb? 5 itu 15 ribu Ini mahal Tapi aku di gorengan Buat kongsian Soalnya Aku makan bebek Apa? Kamu makan bebek? Iya Jadi ini menu makan siang kita Ada gorengan Ada tawar burung Ini aku jelasin ya Bebek ini harganya Purporsinya 35 ribu Ini 15 ribu Ini isinya 5 Emang worth it Karena aku suka banget Bebek ini Ini yang gak worth it Ini worth it nih 11 ribu Dapat sebarangnya Oh enggak Kelur gulung yang gak worth it Ini yang buat kalian Ya Sama Siomai Siomai nya juga Ender ada after Ini juga yang worth it Selamat banget Jadi ini menu makan bebek Bye With my girls Hey Eh btw boleh dapetin dulu Biar buat aku foto Makan selamat makan Jadi kita sekarang di lander Jadi kita mau kelasnya Tapi kelasnya online Dan tanggung kata pulang Jadi kita lanjut disini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax